kalau band-band lain mungkin gua cover dulu cari panggung kalau enggak terus konsepnya gini-gini gini-gini wah unik nih gitu loh unik banget itu dengan dua instrumen tuh apakah mewakili dari alat instrumen yang lain standar gua untuk manggung itu 2mpli soalnya sebenarnya ada unsur-unsur teknonya atau ya enggak ada gue influyen rapet banget pedalnya dulu jadi kita ngeluarin IP tapi tiap tahun trusnya ngeluarin single baru sekarang album kalau gua enggak dan gua enggak beratribut gua enggak pernah banyak di cover gua lebih 90% itu gua lagu ETB lu yang terpuruk lu yang merasa dihina lu yang merasa hancur dalam pandemi ini lu bangkit jangan sampai lu tergantung sama orang jangan sampai lu mengis-gemis sama orang gitu lu panggungnya kelebaran jangan sampai lu Halo para gonggo dimanapun kalian berada balik lagi nih di programnya laba-laba production yaitu sarang musik disarang ulas musik untuk episode kali ini masih desain metal ya kita kedatangan sebuah band ini agak unik band ini dari band-band yang lain dari band-band metal yang lain ya dia ini band ini nih apa ya disebutnya ngebut ya ngebut banget musiknya asik pokoknya oke gak perlu panjang lebar lagi ya kita langsung sambut aja nih energi tanpa batas oke sekilas ya sekilas gue mau bacain biografi dari energi tanpa batas ya oke energi tanpa batas ini terbentuk pada tanggal 16 Juni 2016 yang didirikan oleh Edwin sebagai bass dan vokal sekaligus komposer energi tanpa batas adalah grup band dengan dua personil bayangin para gonggo ya band metal cuman dua adalah personilnya keren ya yang bergenre industrial metal ya yaitu bass, vokal, dan drum arti dari energi tanpa batas sendiri adalah bahwa setiap manusia memiliki kekuatan yang tidak terbatas dalam melakukan hal positif bagi semua kalangan dan usia oke dalam bermusik walaupun kami hanya dua personil namun tidak ada batasan dalam berkarya itu filosofinya keren banget tuh ya oke lanjut ya untuk di segmen yang pertama ini kita pasti para gonggo penasaran siapa sih personil-personilnya oke kita silahkan untuk memperkenalkan ya gue Edwin bass vokal oke gue Edwin bass vokal oke terus gue Sandi di drum Sandi di drum ya ini band dengan dua personil pasti para gonggo bakalan penasaran ya seperti apa sih musiknya oke untuk Edwin sendiri kenapa memilih bass dan vokal bukannya susah tuh kalau untuk memainkan dasarnya gue dibahas dasar di bahasa eh gue vokal itu sebenarnya baru di energi tanpa batas ini oh gitu dulu band gue punya band dulu gue cuma bass aja sama backing nah disitu gue eh kenapa gue buat bass vokal dan drum karena ada sebuah tantangan dari temen jadi temen itu eh dulu band gue udah enggak produktif itu ya jadi pemain gitar jarang datang atau enggak telat nah akhirnya gue latihan hanya bertiga nah disitu tantangan itu temen bilang udah lu nggak usah pakai gitar gitu nah nah pada akhirnya bisa nggak lu bisa gue bilang tapi mendingan gue vokal sekalian gue gitu dengan apa yang gue mau musik gua gitu nah dan karakter gua dari gua belajar disitu kurang lebih dua bulan untuk menjadi bass vokal dan gua sekaligus berkarya dalam dua bulan itu untuk meluarkan IP gue langsung persiapkan IP seolah luar biasa jadi semua gue balik kalau band-band lain mungkin gua cover dulu cari panggung kalau enggak gua karya dulu ntar panggung ya kan bukan nyari pasti otomatis masih bakal nyari lah untuk sand metal ya untuk influence nih ya untuk Influensi Edwin sendiri Influensinya tuh untuk entah itu band lokal atau band luar siapa sih kalau band lokal sih gue band-band rock ya kayak pas band gue denger coil gue denger soccerhead paling sering gue denger soccerhead terusnya kayak band-band ini juga banyak yang gue dengar enggak cuman major gitu ya eh selagi kuping gua masih enak ya gue dengerin enggak enggak cuman band rock atau metal sih gua apa aja tapi pasti punya panutan dong siapa sih kalau untuk bass gitu ya Oh sebenarnya bass ya gue pantun flea Red Hot terusnya ada lagi eh seperti Clifburton kalau di Indonesia ya basisnya pas band yang itu aja sih sebenarnya kalau sandi sendiri gimana San iya eh gue sih kiblatnya sebenarnya enggak di industrial metal ya cuman masuk ke energi tanpa batas itu lebih ke tantangan aja sih ya waktu itu emang lagi kosong juga kan enggak ada band tiba-tiba kan Mas Edwin itu kan emang udah lumayan lama juga kenal kan cuman emang nggak ngeband bareng waktu itu dan sempet di kontek dia butuh butuh bantuan di drum gitu terus konsepnya gini 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 wah unik nih gitu loh unik banget akhirnya dicoba 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 nyata Oh masuk masuk yaudah jalan gitu sih klop ya kayaknya ya ha mau nggak mau klop berdua-dua lumayan lama juga ya ngeklopin ya ya kita tuh sebenarnya untuk ngeklopin itu kita merupakan tiap minggu latihan ya ngeklopinnya ya perlagu nih dua lagu dua lagu terus kita hajar jadi enggak dua lagu belum rapi udah ganti kita selalu dua lagu berapi biar sejam dua jam ya udah terus-terusan ini ini kan berarti cuman dua alat instrumen ya 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 untuk di ada kita bertemu batas sendiri itu dengan dua instrumen itu apakah mewakili dari alat instrumen yang lain mewakili karena gua ada efek gua beberapa efek ya pakainya ya untuk distortionnya saya pakai efek gitar dan itu gua harus eh apa namanya milih itu gua harus coba beberapa efek gua coba mana yang masuk dan karakter distortionnya untuk ngede bisa untuk lead bisa untuk ritem bisa juga yaitu oh distortion gua pilih satu merek gitu ya Nah dan itu enggak cuman distortion aja gua pakai nah ada efek yang sebelah suara apa yang gue butuhin crybaby juga flanger juga ecolizer pasti untuk ngeluarin suara low bassnya jadi setelah sesuai dengan musiknya ya ya cocokan lagi standar gua untuk manggung itu dua ampli soalnya dua ampli 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 bass sama gitar sama gitar gitu biar keluar suara kita iya ya oke terus ah kenapa sih ini kan banyak ada trash metal ada death metal atau bla 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 yang lainnya lah kenapa memilih industrial metal karena gini industrial itu sebenarnya musik lebih simple lebih simpel nah sebenarnya ada unsur-unsur teknonya atau ya penggabungan industrial dan heavy metal itu menjadi industrial metal nah industrial itu lebih umumnya ke teknolog drama machine gitu ya ini distortion ini kan sebenarnya kalau kita kita baca gitu atau apa namanya kita pelajari itu itu suara ritem itu lebih suara disurutnya lebih ke ritem lebih ke ritem dan simpelin ya dan itu lebih simpel dengan suara seperti graungan di pabrik atau nggak di tempat industri industri kayak gitu dan sebenarnya dari karakter vokal juga ada tiga karakter di industrial metal to merdu semuanya kalau kita kita lihat kayak ministri dan senil gituan growl gitu kan sama scrim nah gua memilih yang growl tapi artikulasi top jelas ya artikulasi jelas ya penggabungan penggabungan makanya kalau gua kan gua mungkin masih sedikit awam tentang industri yang gua tahu ya nanny snail terus siapa yang jerman leh siapa leh nguap aja rambston itu kan begitu musik nya ini muncul lo energi tanpa batas dengan konsep yang lebih waduh ya sebenarnya itu yang gua denger banyak gitu loh enggak cuman musik-musik enggak cuman musik-musik industrial gitu kan gitu kan remsen gue dengar gitu loh harusnya kayak redhot gue dengar redskin gue dengar so fly gue dengar gitu gue gabungin nih semua digabungin ada fungsinya static-x gitu kan static-x ya zombie itu kok gue bilang static-x disurusnya kental di situ tapi sebenarnya simpel tuh musik nah disitu yang gue ambil simpelnya oke gitu ya terus untuk energi tapabata sendiri ini untuk seluruh band ya maksudnya untuk band-nya lebih terinfluence ke band apa kasarnya gitu nggak ada gue influence dicampur aja ya kalau cover sih beberapa kali kita cover tergantung ya kita manggung di atas delapan lagu kita pernah beberapa kali juga ya kita cover satu atau dua lagu seperti Sepultura atau nggak Suckerhead gitu kayak gitu aja jadi hanya satu atau dua lagu tergantung permintaan juga sih Oke deh buat para gongo ya penasaran banget nih mau lihat performance-nya dari energi tapabatas yang kalau gue bilang itu gila industrial metal ngebut coy ya penasaran ini dia dari energi tapabatas dengan bebas selamat menikmati 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 ya mak قال wien panjang Buffett Buffett lawan kan Magic of Crestor kami mau Buffett lawan kan Magic of Crestor kami mau Buffett lawan kan Magic of Crestor kami mau Buffett lawan kan maskos Tidak kurusun, kami mau beboot Sinasuran huyak, kutubin urani Seperti anilian merita menurutku Turutu, kami ingin turutu Sampai menjadi sapat di mata merita Beboot Beboot selamat menikmati 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 Ia peruang dan desa turun Siasat tinggal adilan Siapa yang bisa dipercaya Kami tertiap, kami terbuka Seribu janji demi yang misi Seribu janji demi yang gandiri Kami bosan, pendemar, ucap keci Suaramu, kami bosan tertiap Kami bosan, pendemar, ucap keci Suaramu, kami bosan Kuka kita kita Kami bosan, pendemar, ucap keci Suaramu, kami bosan, pendemar, ucap keci Suaramu, kami bosan, pendemar, ucap keci Suaramu, kami bosan Suaramu, kami bosan, pendemar, ucap keci 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 berandai-andai cuman ngebutnya tetap ya ngebutnya tetap eh kameramen gak usah ketawa-ketawa oke nah ini kita lebih membicarakan tentang kondisi sekarang ya di saat pandemik ini ya dengan COVID-19 ini untuk energi tanpa batas sendiri tuh ada hambatan gak sih di saat pandemik ini hambatan sih yang udah paling jelas ya acara ya acara sih udah paling jelas hambat banget dari situ tapi sih selain itu sih yang jelas sih kita latihan tetap ya latihan tetap sih sama ya planning untuk album kedua sih paling pikir gitu ya cari kekosongan aja lah kita tetap punya planning yang lain gitu loh dalam di belom puasa ini Alhamdulillah kita banyak planning lagu banget ya emang harus begitu harus ditatak seperti itu karena kalau kalau diam aja kan juga nanti iya stres sendiri nih kita pasti bakalan nunggu ini apalagi sini yang bakal dikeluarin oleh ada kita pebatas ya enggak terus ada lagi nih ya tip dan triknya untuk pandemik ini nih biar kita tetap berkarya asik pesan nih pesan buat para gonggo ya yang jelas sih jangan berhenti lah ya kalau untuk main musik mah jangan berhenti lah sesusah-susahnya kita susah susah sih susah gitu teman untuk musik sih kayaknya enggak ada alasan deh kalau emang kalau buat berhenti ya kecuali kalau emang dari diri kitanya aja sendiri yang mau wah berhenti aja deh gitu ya balik ke diri sendiri aja sih pandemiknya gini bukan berarti kita nggak bisa bermusik juga kan gitu yang jelas carilah cari dikasih bukanlah apa gitu Iya yang jelas selama masih berhubungan sama karya sih yang pasti masih bisa tetap suruh pipe ya itu aja sih ada nah next projectnya sendiri untuk energi tabbatas tuh akan apa kita dalam waktu dekat selain promo ya kita juga kolaborasi sama etnik-etnik Hai udah berdua nanti ada etnik-etnik ya ini kita lagi Oh sudah udah udah matang plannya tinggal kita syutingnya aja jadi kebetulan teman-teman yang etnik ini ngajakin kolaborasi kita awalnya sih dari waktu kita wawancara di salah satu apa namanya media sosmed juga ya itu dia ngeliat kita akhirnya anak-anak etnik juga temen-temen etnik juga nonton dateng akhirnya dia nawarin Oke kita kerjasama kolaborasi dengan etnik Oke gua bilang etnik metal lah jadi proyek paling unik sih soalnya pasti unik banget lah ya udah industrial berdua ditambah etnik lagi ya ditunggu pasti yang para gonggong ya kan tunggu ntar channelnya hahaha penasaran banget Oke buat para gonggong pasti penasaran gua gua bakal gua harus ngedengerin lagunya energi tabbatas melalui apa sih gua harus beli lewat mana sih boleh silahkan dipromosikan buat standarnya sih ya untuk platformnya kita juks eh spotify harusnya musik itunes ya itunes oh YouTube yang besar-besar deh di sini karena gua enggak butuh apa yang yang standarnya banyak banget soalnya banyak banget standar disini kan juks spotify apalagi sih itunes ya itunes ya musik bisa gitu itu itu pasti ada untuk sospeitas sendiri ah energi Instagramnya energi tanpa batas energi tanpa batas energi tanpa batas tuh di follow FB-nya juga sama FB-nya sama energi tanpa batas dan channel YouTube energi tanpa batas band energi tanpa batas band tuh lengkap semuanya ada silahkan dicari silahkan didengarkan sedangkan di download ya kalau tapi beli ya jangan jangan gratisan hari ini masih gratisan ya ya Bapak ya hari ini gratisan ke laut aja hahaha oke untuk di penghujung ini boleh dong gua secara pribadi untuk mewakili dari laba-laba production sendiri minta pesan dan kesannya dong terhadap laba-laba production sendiri dan khususnya di sarang laba-labanya ini eh udah oke banget sih kok gue bilang mantep mantep banget lebih dari oke maksudnya eh tinggal band-bandnya band-bandnya aja lah atau enggak eh mungkin artis-artisnya ya lebih lebih dibanyakin lagi nih ya pasti pasti eh dari segi alat oke banget oke ya oke tempat-tempat oke tempatnya mantep banget tempatnya mantep banget ini udah pada para gonggong nih mereka nih udah pada kejaring nih dengan jaring laba-laba jadi kaget pas jalan gue kaget dan pas jalan gue gila ini tempat nih ya kan baru sekali gue kayak gini gitu kan makanya gue nervous hahaha jangan lihat gondrong ya hatinya tapi ya harus ngeres tapi studio bayangin ya kan dengan musik yang mereka ini oke untuk para gongo ya stay tune selalu pantengin terus di youtube channelnya laba-laba production dan jangan lupa di subscribe like and share ya di laba-laba production youtube channel dan bisa di intip-intip lagi nih untuk instagram melalui laba-laba production disitu ada di dalam laba-laba production sendiri itu ada laba-laba picture laba-laba event laba-laba record dan x radio nah jadi buat x rock radio sorry x rock radio nah untuk para gongo untuk mau mendengarkan musik-musik rock metal apapun boleh di download langsung aplikasinya ada di playstore melalui x rock radio atau bisa dengar streaming ya mendengarkan streaming melalui website di www.dengar double r ya dengarnya double r.com slash x rock radio dan pokoknya di follow di follow instagramnya ya dari x rock radio laba-laba production laba-laba picture laba-laba event laba-laba record karena semua update-an kegiatan kami disini ada disitu ya oke untuk anda kita pebatas terima kasih banget sama-sama udah sudah mampir di sarang laba-laba di laba-laba production ya oke buat para gongo kita ketemu lagi nanti di episode yang akan datang dengan band-band yang pasti lebih cadas lagi lebih keren lagi ya oke dari gua bima mulurkan diri dan ada kita pebatas edwin kita pebatas oke laba-laba production one web for all ya see ya vid I'm guys ya 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 Terima kasih telah menonton